Mapolsek Kumpe Ilir, Kabupaten Moro Jambi, dirusak warga. Kaca di dalam gedung pun pecah karena dilempari. Diduga aksi perusahaan dilakukan warga yang marah terkait tewasnya seorang tahanan di sel Polsek Kumpe Ilir. Kaca Mapolsek pecah akibat dilempari hingga berserakan di bagian dalam Mapolsek. Tidak ada anggota polisi yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Saat ini kondisi di lokasi sudah mulai aman dan terkendali. Sebelum pengerusakan ada laporan dari warga yang menuntut keadilan setelah anaknya tewas saat ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolsek Kumpe Ilir. Saat akan memakamkan korban, keluarga merasa curiga dan akhirnya melakukan otopsi. Keluarga kini tengah menunggu hasil otopsi. Pasca meninggalnya korban di Mapolsek Kumpe Ilir, Polda Jambi bersama Polres Moro Jambi melakukan penelidikan terhadap dua orang anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap korban. Anak saya itu ditangkap jam 9 jam 10 anak saya itu sudah tidak ada lagi meninggal. Semua anggota polisi tidak ada di tempat di saat itu. Ada kejanggalan yang tidak saya terima di sini ada seperti bekal lilitan tali di lehernya.